Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan membuat olahan dari Pisang, keju, juga susu Nah, seperti apa proses Cara pembuatannya Simak terus videonya sampai selesai Oke, siapkan terlebih dahulu Ada 500 ml susu UHT Lalu setelah itu Aku akan tambahkan dengan 60 gr gula pasir Tambahkan juga dengan 30 gr keju parut Ini yang bikin beda ya nanti rasanya Karena diberi dengan keju parut Dan tambahkan juga dengan 1 sendok makan bubuk agar-agar Ini pilih yang tanpa warna Lalu siapkan 3 buah pisang kepok Ini yang sudah matang ya Lalu potong-potong Tipis-tipis seperti ini Nah, supaya rasanya lebih gurih Disini akan aku tambahkan 1 sendok makan margarin Lalu setelah itu Aduk hingga tercampur rata Dan sisikan terlebih dahulu Nah, siapkan juga disini Dengan 2 sendok makan tepung maizena Juga 1,4 gelas air Ini untuk melarutkan maizena Kemudian aduk hingga maizena Masaknya tercampur rata Lalu setelah itu sisikan terlebih dahulu Selanjutnya akan aku panaskan ya Masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil Tapi sebelumnya ini aku akan tambah dengan perisa pandan Supaya warnanya cantik saja Masak hingga mendidih Jangan lupa untuk sering diaduk Supaya susunya tidak pecah Nah, kalau sudah mendidih seperti ini Kemudian akan aku masukkan larutan maizena Ini untuk mengentalkan Jangan lupa diaduk terlebih dahulu ya Nah, setelah itu Masak hingga mendidih dan meletup-letup Kalau sudah mendidih dan meletup-letup Kemudian angkat Selanjutnya kalau sudah meletup-letup seperti ini Aku akan siapkan loyang ini berukuran 18 cm Kemudian tuang semuanya ke dalam loyang Lalu biarkan hingga setengah kaku Terima kasih telah menonton! Nah, setelah setengah kaku Dari keju parut secara merata Kemudian biarkan hingga dingin Boleh disimpan di kulkas kurang lebih 1-2 jam Atau di suhu ruangan juga bisa Nah, selanjutnya ini sudah dingin Aku akan keluarkan dari loyang Ini akan aku balik ya Yang ada lapisan kejunya akan aku letakkan di bagian atas Nah, kalau sudah tinggal dipotong-potong Sesuai dengan selera Ini cocok banget ya Untuk snack harian Teman minum teh Ataupun kopi Atau mungkin untuk ide jualan juga bisa Nah, ini aku potong-potong dadu saja Dan ini rasanya enak ya Ada kuri dari keju Manis Dari pisang Juga rasa susunya itu balance Jadinya rasanya enak banget Kalian harus mencobanya Walaupun hanya dari bahan yang sangat sederhana Dan juga simple Nah, seperti ini Untuk hasil potongannya Jadi, untuk pemotongannya Sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing Oke, seperti ini ya Untuk hasilnya dan teksturnya juga Lembut Ini aku akan mencoba Satu Nah, oke Demikian tadi saja Untuk resepku kali ini Olahan Dari pisang susu Juga keju Ala aku Mudah-mudahan bisa Mempraktekannya ya Untuk sahabatku semua Di rumah Sampai bertemu kembali Di resep-resep aku yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax